Intro Anda pasti mengenal sosok legenda hidup sepak bola Prancis Era 1994-1998 Tadkala di tahun 1998, Prancis memiliki playmaker kreatif Ynidin Yidan Ynidin Yidan adalah sosok pemain lincah dan sosok sentral Yang berhasil membawa Prancis juara Piala Dunia pertama kalinya di tahun 1998 Kalah dua golnya membawa Prancis juara Piala Dunia Terima kasih telah menonton! Tadkala di tahun 1998, Prancis memiliki playmaker kreatif Ynidin Yidan Kini bakat Anthony Crisman dipoles latih-latih untuk menjelma menjadi sosok sentral playmaker Semet seperti Ynidin Yidan Di mana permainan timnas Prancis seperti di era kejadian Ynidin Yidan Kelebihan Anthony Crisman menjadi mesin permainan Prancis Otak serang timnas Prancis yang mampu menyuplai bola dari belakang ke depan Mampu mendodak pola serangan timnas Prancis yang menjadi lebih variatif Lebih fleksibel Sehingga aliran bola yang mengalir dari kaki ke kaki Dan umpan 1, 2, 3, 4 mampu mempermudah pola serangan timnas Prancis Kecerdasan off the ball attacking box to box yang dimiliki oleh Anthony Crisman Membuat timnas Prancis lebih leluasa dalam penguasaan bola, ball position setiap laga Pertandingan yang dijalani timnas Prancis di tahun 2012 Kala itu sebelum membela timnas Prancis Anthony Crisman memang pemain kacangan yang belum memiliki kualitas permainan yang mumpuni Berkat bakat cerdasan pencarian Berkat bakat di tahun 2012 Bulan Agustus 2012 Pelatih Didi Rizam Mulai melirik bakat Anthony Crisman Yang kala itu masih bermain untuk Real Sociedad Klub yang bermain di La Liga Spanyol Kala itu Anthony Crisman Memang pemain mungkil tapi memiliki agresivitas Kecepatan lari Dan cukup kreatif Hingga mampu ditempat dan dipoles oleh Didi Rizam Menjadi pemain inti Di timnas Prancis Kala melakoni Piala Dunia 2014 Di Brazil dan Piala Eropa 2012 lalu Di era Piala Dunia 2022 ini dikatakan Dan edisi selanjutnya Anthony Crisman adalah sosok pemain yang sangat piawe di lini tengah Yang menjadi titik sentral penyuplai bola ke para striker dan penyerang Perancis Seperti Kylian Mbappe dan Oliver Giroud Apabila ingin menghentikan pola serangan Perancis Pemain pertahanan lawan harus bisa menghentikan suplai bola Dari kaki-kaki seorang Anthony Crisman Mesin permainan dan otak serang timnas Perancis Bakat dan kualitas Anthony Crisman sudah Banyak dipoles oleh pelatih-pelatih Barcelona Kala Anton Crisman masih bermain Dan Lionel Messi Dan menjadi kompatriot Lionel Messi Di lini depan Barcelona Tentu saja Anton Crisman pasti banyak belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anton Crisman Anton Crisman harus menjadi nyawa dan roh permainan Perancis Seperti pendahulunya ini di depan Apalagi saat ini Anton Crisman juga merupakan nyawa permainan dari klub Atletico Madrid Yang berlagak di La Liga Spanyol dan di Liga Champion Eropa Tentunya kualitas itu sudah dibuktikan Crisman kepada publik Perancis Kalah berhasil membawa timnas Perancis menengkuh juara Piala Dunia 2018 lalu di Rusia Dan mampu membawa Perancis ke puncak final Piala Dunia 2022 di Kata Tauri Tonton Crisman sang penerus ini di Nidan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!